Hai semua Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau bikin bolu kukus mekar Nah ini edisi 17 Agustusan Kemarin ya Ini tekstur bolunya tuh lembut Empuk dan ini anti gagal banget Pasti mekar karena ini udah sering aku bikin Untuk ide jualan Nah mau tau gimana cara buatnya Simak terus videonya sampai akhir Langkah pertama disini Aku sudah siapkan wadah yang Lumayan besar kemudian Masukkan 500 gram tepung terigu Protein sedang Tambahkan 400 gram gula pasir Kemudian masukkan 1 sendok teh vanili susu Setengah sendok teh garam 2 butir telur Untuk telurnya telur segar ya Jangan telur yang dari kulkas Kemudian tambahkan 2 sendok teh emulsifier Disini aku pakai SP Lalu yang terakhir tambahkan Susu cair sebanyak 400 ml Disini aku pakai susu cair full cream Kalau teman-teman Mau lebih ekonomis Bisa pakai susu kental manis Yang dicairkan dengan air Kemudian ini di mixer Aku speed paling rendah dulu Kalau udah tercampur rata Naikkan speed secara perlahan Ke speed yang paling tinggi ya teman-teman Mixer seramah kurang lebih 5 sampai 7 menit Ini udah cukup Nah bagian pinggirnya Boleh dirapikan Supaya semuanya benar-benar Tercampur rata ya Nah ini lanjut di mixer Sampai putih Kental dan berjejak Seperti ini Kalau tekstur adonannya Sudah seperti ini Ini sudah cukup Kemudian adonannya Mau aku bagi Menjadi 2 bagian Untuk 1 bagian Disini aku mau Beri pasta red velvet Kalau gak ada Boleh pakai Pewarna merah Cabai ya teman-teman Lalu ini diaduk Sampai benar-benar Tercampur rata Usahakan Kalau mau warnanya Lebih bagus Itu pakai Lumayan banyak ya Pewarnanya Nah kalau udah tercampur rata Kayak gini Aku masukkan Ke dalam Plastik Pepping bag Seperti ini Untuk cetakan Bola kukusnya Disini aku gunakan Diameter atas 6 cm Tinggi 2,5 cm Dan lebar bawah Itu 3 cm Untuk paper cupnya Itu ukurannya Sama Jangan Lebih tinggi Ataupun lebih rendah Supaya Makarnya itu bagus Nah jadi ini Aku tuang Adonan putih dulu Diseling dengan Adonan merah Terus seperti itu Sampai Penuh ya Kalau mau hasil Makarnya itu Lebih bagus Gunakan Paper cupnya Itu yang Satu ukuran Dengan Cetakan Ya teman-teman Dan Untuk Adonannya itu Diusahakan Sampai Penuh Supaya Hasil Makarnya itu Benar-benar Bagus Nah ini Sudah cukup Seperti ini Nah lakukan lagi Hal yang sama Hingga Semuanya Selesai Untuk Motif Maupun Warna Bola kukus Itu Sesuai selera Teman-teman Aja Karena ini Aku bikin Untuk Acara 17-an Kemarin Jadi ini Aku Tema Merah putih Nah setelah Semuanya Dimasukkan Ke dalam Cetakan Ini mau Langsung Aku Kukus Aku pakai Kelakat Yang tutupnya Segitiga Jadi ini Tidak perlu Pakai serbet Masukkan Bola kukusnya Ke dalam Kukusan Yang sebelumnya Sudah dipanaskan Pastikan Kukusannya Sudah benar-benar Panas Kemudian Ini aku Mau kukus Selama 15 menit Setelah 15 menit Dikukus Ini dihasilnya Mekar Sempurna Cantik Dan begitu Tutup kukusannya Itu dibuka Ini hasilnya Enggak Menciut Sama sekali Bagian bawahnya Itu tetap Bagus Ya teman-teman Nah ini Sudah Agak hangat Jadi mau langsung Aku keluarkan Dari cetakan Tuh Ini hasil Bawahnya itu Enggak menciut Sama sekali Tetap seperti ini Dan Ini cakep Banget ya Ini bikinnya Gampang banget ya Teman-teman Pasti mekar Karena ini Aku sudah Sering banget Bikin Untuk isian Snackbox Dan Untuk rasanya itu Enak Enggak bau amis Sama sekali Karena tadi Penggunaan Vanili susu Dan juga Susu cair Nah ini Hasilnya Enggak ada yang Menciut Sama sekali Semuanya Mekar Bagus Dan warnanya Juga cantik Nah untuk Cara membungkusnya Disini aku pakai Plastik OPP Aku pakai ukuran 11x11 cm Atau bisa juga Ukuran 12x12 cm Untuk cara Untuk cara Membungkusnya Robek Satu bagian Atau satu sisi Plastik Hingga membentuk Segitiga Seperti ini Kemudian Masukkan Bolu kukusnya Dan untuk Berekatnya Dicopot ya Hingga Membentuk Bagian segitiga Bagian belakangnya Kemudian Lipat Dan Rekatkan kembali Bagian belakangnya Seperti ini Menggunakan Solatip Ini gampang banget Membungkusnya Ya jadi Hasilnya Seperti ini ya Lumayan rapi ya Teman-teman Ini cocok banget Untuk isi yang Snackbox Ataupun Suguhan Pada saat Ada acara Untuk bolunya ini Bisa bertahan 2-3 hari Asal dikemas Seperti ini Di wadah Tertutup ya Jadi Bolunya itu Tetap lembut Dan gak keras Tuh ini Aku ulangi Sekali lagi Cara membungkusnya Pokoknya Ini ukurannya 11x11 Atau 12x12 cm Plastik OPP Robek Satu bagian Hingga membentuk Segitiga Dan bagian belakangnya Seperti ini ya Supaya lebih cantik Teman-teman juga bisa Menambahkan Stiker thank you Di bagian atasnya Tuh hasilnya Kayak gini Nah ini dia hasilnya Tuh makannya Cakep banget ya Dan ini Hasilnya empuk banget Gak bau amis Sama sekali Dan ini Recommended banget Buat ide jualan Nah buat teman-teman Yang suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh